Intro Hai semua, terima kasih udah mampir di channel aku Di video kali ini, aku mau bikin swatch, review, dan tes ketahanan 6 warna terbaru dari Pixi Lip Cream Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, hai perkenalkan, nama aku Heidi Aku bikin swatch, review, dan juga tes ketahanan produk-produk makeup Dan aku syutingnya di bawah cahaya matahari tanpa ring light, tanpa diva light, tanpa filter Dan juga settingan kamera yang otomatis aja Kalau cara pembahasan aku cocok sama teman-teman, please subscribe dan nyalain notification bell-nya Supaya kamu bisa langsung terupdate waktu aku upload video baru Oke, sekarang kita langsung mulai aja ke warna yang pertama, Valentine Peach Nah, menurut aku si Valentine Peach ini namanya agak misleading Karena sebenernya aku lihat disini gak ada unsur peach sama sekali sih Jadi dia lebih warnanya ke arah pink, baby pink gitu Jadi kandungan abu-abunya tuh banyak, jadi dia tuh cool tone banget gitu Tapi gak shocking, berarti semacam nude baby pink gitu Dan gak ada peach-peachnya sih ini Sekarang kita ke warna yang kedua, nomor 13, Urban Berry Oke, si warna Urban Berry ini, waktu pertama kali apply Aku pikir tuh warnanya tuh kayak bakalan neon yang shocking pink gitu kan Tapi ternyata pas udah nge-set, dia tuh lebih kayak ke fuchsia gitu Dan menurut aku ini warnanya cakep banget Bikin muka tuh jadi keliatan seger Terus udah gitu kayak berwarna Tapi warnanya tuh settle gitu Kayak masih santai Menurut aku kalau mau dipakai ke kampus Atau dipakai ke kantor Itu tuh masih kayak aman banget gitu Walaupun ini berwarna dan fuchsia Aduh aku suka banget sih warna ini Walaupun biasanya istilah berry di dunia make up tuh selalu lebih cenderung kamerah gitu kan Kayak true red Tapi ternyata ini Urban Berry-nya malah keping-pingan Jadi jangan terkecah sama namanya ya Sekarang kita ke warna yang ketiga, nomor 17, Burning Pink Oke Burning Pink ini juga menurut aku lumayan bikin bingung Karena namanya pink padahal warnanya orange Justru aku ngerasa ini lebih deket ke coral atau ke peach gitu ya Daripada ke pink By the way, saran aku buat temen-temen yang kulitnya sawo matang Dan cenderung ke kuning banget Kayaknya hindarin deh warna ini Karena ini akan nyala banget di complexion temen-temen yang sawo matang Sekarang kita ke warna yang keempat, nomor 15, Uptown Peach Nah warna Uptown Peach ini sama seperti Burning Pink yang sebelumnya Kayaknya untuk kulit-kulit sawo matang Mendingan dihindarin deh Karena warna ini tuh kayak jadi gonjreng banget gitu di kulit kita Kecuali kalau memang kamu lagi bikin konsep makeup yang warna-warni gitu Yang memang bukan makeup sehari-hari Mungkin masih bisa masuk Tapi kalau untuk sehari-hari kayaknya aku nggak suggest sih Oke disini aku pakai Burning Pink Disini aku pakai Uptown Peach Nah kalau menurut aku Kayaknya dua warna ini sebenernya warna dasarnya sama Cuma yang sini lebih ke peach Dan yang sini lebih ke orange Sekarang kita ke warna yang kelima Nomor 14, Warm Pink Nah untuk Warm Pink ini Kali ini aku setuju Karena pink itu sebenernya memang warna yang dingin Cuma somehow di warna ini Pinknya tuh bisa banget masuk dan dipakai sama kulit sawo matang Yang which is cenderung hangat kan undertone-nya Oke sekarang kita ke warna yang ke enam Warna terakhir Nomor 18, Cheeky Coral Nah buat temen-temen yang sawo matang Tapi penasaran pengen nyobain warna lipstick yang terang Coral-coral gitu Si Cheeky Coral ini menurut aku worth to try banget Karena walaupun dia warnanya terang dan coral Sedikit shock Tapi dia tuh bisa ngeblend banget ke kulit yang undertone-nya kuning Jadi kalau kalian penasaran dan punya kulit sawo matang Please banget cobain warna Cheeky Coral ini Terus tulis ya di description box apakah tebakan aku ini bener atau enggak Oke swatch ke enam warna terbaru dari Pixy Lip Creamnya udah selesai Tapi in case temen-temen mau lihat gimana sih warna-warnanya di kulit aku Ini aku udah bikinin swatchnya Sekarang kita langsung aja bacain claim-claimnya ya Lip Cream dengan hasil matte dan tahan lama Matte-nya aku setuju untuk tahan lamanya Nah nanti aku akan bikin tes ketahanannya Tapi kayaknya sorry banget harus pisah video Jadi itu kayak part 2-nya gitu Karena laptop aku tuh enggak tahu kenapa Dari kemarin tuh tiba-tiba kayak lemot banget gitu Dan kalau durasinya kepanjangan tuh dia kayak nggak bisa-bisa nge-save gitu Jadi sorry banget Untuk tes ketahanannya aku harus pisah ke video yang part 2 Oke Teksturnya lembut dan ringan di bibir Setuju Nah aku belinya di Lazada di Pixy Flagship Store Harganya Rp54.000 Kalau kalian mau cek aku taruh ya linknya di description box Sampai jumpa Terima kasih.